Halo salam jumpa lagi bersama saya Yulzar di seri video tutorial pada kesempatan kali ini saya akan bahas mengenai bagaimana caranya membetulkan alamat website baik itu blog maupun yang bukan blog ya yang komersial gitu yang error itu kenapa sih error itu karena adresnya alamatnya itu tidak sesuai atau sebenarnya kesalahannya ada di setting dari blog tersebut nah kayak misalkan saya ini saya ketik WWW flawlessfantasy.net itu bisa terbuka lancar tapi begitu Hai saya ketikkan ini Flawlessfantasy.net atau tanpa WWW ternyata muncul informasi error seperti ini nah sebenarnya saya beberapa waktu yang lalu sempat tahu sih tapi apa namanya saya lupa atau enggak sempat untuk cari tahu solusinya nah Alhamdulillah nih saya dapat informasi dari seorang teman blogger yang sudah lebih berpengalaman ya namanya Mas Edi disitu dia karena di grup kita di grup tentang SEO ini akan membahas suatu materi dia ngasih tahu ini saya jadikan kasus ya dia minta izin saya nah ternyata dia Alhamdulillah dia membantu saya untuk membetulkan masalah ini dan bagaimana langkah-langkahnya kita langsung aja ya untuk men setting bagaimana agar bisa dipakai kita masuk dulu ke dashboard blog saya ke blogger.com nah kalau misalkan enggak dibetulkan tetap error apa akibatnya akibatnya ya kunjungan ke web kita website ya itu jadi sedikit jadi enggak banyak orang yang mungkin dia salah ketik dia harus ngetik lengkap gitu Oke sekarang sudah terbuka dashboard blogger saya kemudian kita ke setelannya ini ada setelan dasar nah disini kita cek nah itu ada di sini publikasi alamat blog kita edit nah kita baca disini ada keterangannya nah ini alihkan flawlessfantasy.net ke www.flawlessfantasy.net nah ini disini nah ini kita simpan oke berhasil disimpan nah kita coba cek ya apakah sudah bisa diakses flawlessfantasy.net kita enter ih ternyata langsung enggak kayak tadi error nah setelah itu apalagi nah ini teman saya itu memberikan tips nah ini soal pengalihan HTTPS nah HTTPS itu kan ada ini akan selalu membuka ini jika pengen hati-hatian aktifkan akan membuka ini ini artinya apa artinya agar sambungannya ini lebih aman nah teman saya menyarankan agar website apa blog saya ini aman ini di kasih ya ya oke ini lagi menyimpan oke kita cek ke bawah lagi sedang diperiksa ya ini belum bisa di otak-hatik nah disini artinya apa artinya kalau ini dia masih ditinjau tapi kalau misalkan nanti sudah oke ini juga bisa nanti dialihkan ke HTTPS oke demikian saya rasa video tutorial tentang bagaimana agar alamat atau website blog kita tidak error lagi terima kasih pada mas Edy ya oke untuk kalian yang ingin mengintai video-video saya selanjutnya jangan lupa untuk subscribe atau langganan kemudian jangan lupa untuk like share video ini ke semua kerabat teman saudara dan lain-lain thank you sampai jumpa terima kasih terima kasih